Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Istri pemeran Najun Perwira Jennifer Jill Supit atau yang dikenal dengan Jennifer Epple baru-baru ini mengunggah sebuah video Instagram story yang mengejutkan netizen. Ia mengaku bosan tinggal di rumah, ia lebih pingin hangout sama teman-teman daripada pasangan yang katanya suka bohong. Wah, ada apa ya? Hal ini pun langsung membuat netizen kepo akan adanya isu keretakan rumah tangga pada pasangan beda usia tersebut. Lengkapnya kamu simak aja ya video kali ini, Jennifer Jill sindir pasangan suka bohong yang dihimpun dari sumber terpercaya. Tapi sebelum lanjut, pastikan ya kamu sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini agar kamu bisa selalu update info hiburan terbaik setiap harinya. Pernikahan Jennifer Epple dan Ajun Perwira sempat menjadi sorotan publik. Perbedaan usia hingga belasan tahun dan status keduanya menimbulkan beragam tanggapan dari publik. Meski begitu, Ajun dan Jennifer seolah tak terlalu ambil pusing. Rumah tangga mereka tetap berjalan mesra. Keduanya pun kerap menunjukkan kemesraan di akun sosial media masing-masing. Namun, sebuah unggahan terbaru Jennifer di Instagram story-nya pada 13 Februari lalu membuat netizen kembali bertanya-tanya. Banyak followersnya yang berspekulasi hubungan Jennifer dan sang suami tengah mengalami guncangan. Dilansir dari situs brillia.net, dalam unggahan tersebut Jennifer mengungkapkan bahwa dirinya baru saja makan tahu gejerot bersama seorang teman. Ia juga menyebut bahwa ia merasa bosan jika harus kemana-mana bersama pasangan. Sementara dari situs mata-mata diterangkan, saat itu dalam video yang diunggahnya tampak Jennifer Jill yang disebut-sebut memiliki harta ratusan miliar itu sedang berada di mobil dalam sebuah perjalanan. Tak berhenti di soal tahu gejerot. Rasa bosan dan enakan hangout barang teman dibanding pasangan, Jennifer Jill juga menyebut soal pasangan yang suka berbohong. Pasangan tuh suka ngebohong. Kalau teman nggak mungkin ngebohong, paling nyakitin doang. Ujarnya sambil tertawa. Jennifer Jill pun menambahkan soal check-in di hotel jika malas pulang ke rumah. Ucapnya pun makin meruncing ketika Jennifer Jill tiba-tiba menyindir soal rasa yang pernah ada dan sosok yang tidak pernah ada di sisinya. Sebagaimana dilansir Great ID? Sindiran demi sindiran yang dilayangkan Jennifer Jill itu tak ayal membuat publik menduga bahwa biduk rumah tangganya dengan Ajun Perwira sedang dihantam badai dahsyat. Ini bukan kali pertama pernikahan pasangan ini diterpa gosip tidak sedap lantaran perbedaan usia yang cukup jauh di antara keduanya. Seperti yang diketahui, Ajun tahun ini bakal menginjak 32 tahun, sementara sang istri berusia 49 tahun. Namun bak kebakaran jenggot, bantahan pun seolah ditunjukkan pihak sang suami Ajun Perwira lewat Instagram pribadinya Ajun Perwira tak lama setelah sentilan istrinya. Ia mendadak memamerkan foto berdua dengan sang istri. Awalnya Ajun Perwira mengaku bingung mau pasang foto yang mana. Namun berkat sebuah aplikasi, ia kemudian menggabungkan foto dirinya dan istri dalam satu frame. Sayangnya, unggahannya ini justru ditanggapi dingin oleh sang istri. Bukannya memuji, Jennifer justru belak-belakan mengaku dirinya dan Ajun tak pernah foto berdua layaknya suami istri. Alhasil, sejumlah netizen lantas menulis harapan agar rumah tangga Ajun Perwira dan Jennifer Jill baik-baik saja. Tidak seperti yang diberitakan kini. Wah guys, apapun masalahnya, semoga pasangan Ajun Jennifer bisa segera menyelesaikan masalah internal mereka. Ya, kita doakan pula semoga mereka bisa segera memiliki momongan biar makin lengket dan mesra. Nah guys, sampai disini dulu aja ya info kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan tuliskan opini mu di kolom komentar. Thanks dan bye!